Alkisa tersebut Alkisa tinggal tiga sekawan ayam yang gemuk, yaitu Didi, Dudu, dan Dodo. Mereka ini gemar bermain di taman. Hei kawan-kawan, jom kita main lumba-lumba. Siapa kalah dia kena belanja cacing ya. Ke garisan, sedia, lari! Tunggu! Korang ni lembab lah, dah lah gemuk, lambat pula tuh. Didi, sampai hati kau cakap kami macam tuh. Kita ni tiada bezanya, keturunannya sama juga. Betul tuh, isi kita tetap sama, menjadi pujaan semua orang. Lain lah kalau kau dapat terbang, bolehlah melarikan diri kalau kena tangkap. Hmm, sebab itulah saya menyampah dengan kepak kita ni. Dah lah kecil, tiada fungsi pula tuh. Mau guna untuk terbang pun tak boleh. Oke lah, hari dah petang ni. Saya balik dulu ya. Didi balik ke rumah, tiba-tiba, Didi terserempak dengan caca, yaitu burung halang yang suka hingga di pohon kayu yang rendang. Wah, punya segar udara di sini. Kawasannya pun indah, tiupan angin pun siuk betul. Terus teringat mantan, tiba. Oh iya caca, begini, sebenarnya saya ni teringin mau ada kepak macam kau. Sudahlah besar, panjang, lepas tuh besar lagi tuh. Saya pun mau juga terbang macam kau, yang bebas di udara sambil menikmati pemandangan yang indah-indah. Gitu. Kau biar betul, Didi. Oke pun kepak kau tuh comel lagi. Ah, kepak saya ni macam tiada fungsi. Paling-paling pun, saya mau yang macam kau, yang boleh terbang. Jadi, boleh saya pinjam kepak macam kau tuh. Hmm, baiklah. Sebenarnya, untuk dapatkan kepak macam ni, kami ada ramuannya, yaitu ramuan kepak untuk burung halang. Namun, kepak yang akan kau dapat itu, saiz dan warnanya sama macam saya. Sebab, ini ramuan untuk kepak kami. Caranya senang jah. Saya akan sapukan ramuan ini pada kepak kamu, dan lepas itu, kepak kau akan berubah. Caca pun meletakkan ramuan tersebut pada kepak Didi. Tidak lama kemudian, kepak Didi berubah dan sama seperti kepak Caca. Wah, besarnya kepak saya. Inilah yang ku impikan. Selamat ni. Yahoo! Saya bisa terbang. Namun, saya mau kasih tayang dulu sama Dudu dan Dodo. Dudu! Dodo! Tengok kepak saya sekarang. Dah besar dan lebar. Bukan macam kamu. Kecil. Lepas itu, hodoh. Didi cuba menyebarkan kepaknya dengan kuat. Namun, dia tidak bertenaga untuk kekibarkan. Karena terlalu besar dan berat. Hahaha! Hodoh lah badan kau ni Didi. Kepak dah besar. Tapi sama juga tidak dapat terbang. Dodo! Jom lah kita main di tempat lain. Jangan main sama si Didi ni. Dia bukan sama lagi bawa cam kita. Ya. Jom lah. Dia pernah hina kepak kita kan. Lepas itu, kepengen mau kepak besar dan panjang. Sekali sama juga tidak dapat terbang. Itulah orang tak bersyukur. Sekarang, sendiri rugi. Hahaha! Dudu dan Dodo meninggalkan Didi kesearangan. Lalu, Didi kembali berjumpa dengan Caca. Caca! Caca! Tolong saya! Saya nak kepak saya semula. Kawan-kawan saya kata, saya hodoh. Sebab tidak serupa dengan mereka lagi. Baiklah, ini ramuan untuk kau dapatkan kembali kepak kamu. Terima kasih, Caca. Karena kembalikan kepak asal saya. Saya kini lebih selesa dan amat bersyukur dengan kepak asal saya ni. Dudu! Dudu! Mana kamu? Saya nak main dengan kamu. Dudu! 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 Saya minta maaf atas kejadian sebelum ini. Saya amat bersyukur apabila mendapat kepak asal saya semula. Tidak apa, Didi. Sebab itulah kita berbeza dengan binatang lain. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Kita mesti hargai diri kita. Kalau bukan kita, siapa lagi kan? Ya, betul tuh, Dodo. Yang penting kita tetap kawan sampai bila-bila. Jomlah, kita main. Jom! Macam biasa, kita main lumba lari. Siapa kalah? Dia belanja cacing. Satu, dua, tiga. Lari! Tunggu! Tunggu! Terima kasih telah menonton!